Intro Ketemu lagi sama gue Harun Smarbina Nah saat ini gue lagi di ORD X House Gue rencana mau ganti penampot yang lama Pake ORD Nah kenapa gue harus ganti Kan udah bagus nalputnya Kenapa gue harus pilih ORD Gue pengen ngerasain karakter yang beda aja Dan ORD ini adalah produk lokal Dia tuh sejak tahun 2001 ya Si ORD ini Nah gue pengen ngerasain gimana ya Rasanya karakternya si ORD Nanti kita liat lagi ya Nah ini ada Haji Odi nih Haji Odi Mas Harun Nah Haji Odi boleh nih Pake Dipegang dulu Pegang juga gapapa Dipegang juga gapapa Haji Ini dia biar gak ini Gue main sama yang bolpen dari tadi Haji Odi Haji Odi ini sibuk banget nih Haji Odi Ini gimana nih Gimana nih Ji Tadinya gue Awalnya sih tek-tekan Mercy nih sama dia nih Gue minder kayaknya kalo Mercy Aduh enggak lah Alam pender Gue liat dia punya project baru lagi sama HSR Ini sih lebih minder gue Gak Gak lah Sebenernya Haji Odi udah senior banget nih Ji Mau jelasin gak sih Dari kapan sih ORD itu Ji ORD dari 2001 2001 bener ya 2001 Itu saya masih SMA Ji Sebarang sih Adip tuh masih SMA SMA gue juga bolas SMA Bokar mesin Oh dari SMA udah bokar mesin Gimana gimana Ji Ya jadi Apa ya Kita mau sama-sama ini Local Pride gitu ya Iya Ji bener-bener Itu mau meningkat Apa mau majukan industri otomotif Industri otomotif Di Indonesia Apa sih Ji Kelebihan dari ORD Ji Jadi ORD ini gue bikin Gue research dari mobil-mobil balap pribadi Tadi temen-temen sendiri Tadi gak ada sih gue kepikiran Buat bikin Mass product Tapi kok lama-lama Gak cuman tim sendiri gitu Yang minta Luar Permintaan makin banyak ya Ji Permintaan makin banyak Tapi orang-orang luar ini juga Mereka punya keluhan gini ya Mungkin sama kali Kayak lu Mas Arun Helak gak semua fit Buat Semua desain Orang modif ada yang chambernya sekian Lembarnya sekian Offset sekian Nah begitu juga Kenal pot CC-nya sekian Manual, otomatik Mobilnya Itu ngaruh tuh Ji Ngaruh Dan terus Road-nya lu Lebih banyak di tol Highway Atau stop and go Atau bahkan ada yang di luar Di luar Jakarta Misalnya puncak Itu masih karakternya beda kan Mintanya Jadi gue desain Custom sesuai dengan kebutuhan Itu mobil Si customer-nya atau Si mobilnya Mobil duluan Dan customer Dan mobilnya Kan biasanya ada customer Ji Saya gak mau terlalu berisik nih Nah Ji gue maunya berisik banget nih Gimana caranya Pokoknya bodo amat Mau gak peduli gitu Iya Karakter suara Bisa dibikin kayak gitu Gwainin juga Oh Kirain memang udah Gak bisa udah kenal pot Ya ke dolarnya segitu Ya segitu Sekarang trendnya kan Banyakan orang Ada yang pengen Ini gue hari-hari Gue bawa Anak istri Tapi weekend Gue mau Apa namanya run Nomoran jadi pake Bisa pake Pake valvetronic Bisa all off Iya iya bener Walaupun dari move floor sendiri sih Gue bikin So far ada 8 suara sekarang Karakter 8 suara Dari soft sampe Art Nah sekarang dari valvetronic Dari adem banget Silent Sampai kita bikin yang Tapi bener gak sih Ji Kalo kita maunya berisik banget Berarti silentnya gak bisa Silent banget Iya gak sih Ji Kalau pake valvetronic Bisa Bisa menurut i Sampai hilang gitu Sama Kayak standar Bisa Kita bikin jalurnya Setelah kayak standar Di tabungnya Nanti di bagian Maaf di potong Kalo saya sih gak peduli Ji Berisik aja Udah Gue depan ini Berisik aja udah Gue demen Gue depan Sampai sport car Silent Silent Sebenernya selanya Cuma lebih ke Kalo pulang ke komplek Komplek Gitu kan Gitu kan gak enak Gitu loh Apalagi Tanjakan kan Dia kita Narik Siapa nih Arun pulang Gak enak banget Apalagi sekretaris RT Lagi dia Terus gue harus RT Gokil Makanya kayak gitu Ji Tadi Lagi gambar-gambar Apa tuh Lagi Iya gue lagi ngedesain Volume chamber tabungnya Dan terus Kira-kira Jalur valve innya Dimana Yang buat soft Dan Yang buat suara bacotnya Dapat mana Lagi gue Oke Terasuk Tailpipe Nanti kita bikin Custom yang agak oval Bantal gitu lah Biar Apa ya Kayaknya gue ngeliatin di mobil Lebih ini Tapi Kalau saya sih pengennya sih Movernya bulat aja kali Ji Mover tipnya Ji Bisa kan Ji Bisa kan Ji Bisa aja Tetap bulat aja gitu loh Ji Cuma kalau di belakang sini kan Tadi katanya Dibikin oval ya Bantal gitu ya Bisa-bisa Sebenernya sih Gak berdua juga sih Yang penting bacot aja Pak Haji kan lebih ngerti itu Paham-paham Pulang Gak diomelin Pak RT Pas lagi run Kita bisa ngebacot gitu Langsung di Open valve Langsung berantakan gitu Kayaknya sih pengen sih Tetep Rantan-mulut aja ya Oke Ji Paling stainless Kali ya Ji Ya Stainless Gue desain Ada ini Gak ada angle Sudut Adalah sedikit Sedikit kali ya Agak-agak gini Kan dia Agak miring gitu ya Ji Gila ya Pak Haji kan ini Desainer ya Tapi ini Ini Valfotronic ini Bisa bertahap loh Soft banget Medium Sampai Sampai Level gitu Gak usah Gak usah Ribet-ribet Gak usah Ribet-ribet Pokoknya Berisik sama Adem udah Gak usah Banyak level Udah biarin Walaupun cuma sedikit Biarin aja lah Ji Gak mempersulit juga Tapi yaudah kan namanya Sportcar ya Ji Ya gak sih Ji Berisik yaudah Berisik aja Kayak mobil balap Yaudah Itu cuma kayak Syarat aja Kalian Syarat ya Supaya kita gak Gak lalu Komplek gitu Terlalu berisik sih Sebenernya Oke Ji Nanti Pokoknya Seterahin sama Ajok Siap Mas Arun Pokoknya Nanti kita Diskusi Terus deh Suhu Terima kasih Oke Sama-sama Lanjut Lanjut Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati